Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Uji Pangestu, NIM 1801-2020-1032. Saya akan mempresentasikan seminar hasil magang industri, Tani Elektro, DPT PLN, UP3 Kota Tanjung Pinang, Juraya Kerja, ULP Tanjung Batu. Bagian Teknik PLN ULP Tanjung Batu. Profil Umum Perusahaan. Logo perusahaan berbentuk persegi panjang yang didalamnya terdapat tiga gelombang dan petir. Bentuk warna dan makna lambang perusahaan yang digunakan sesuai yang tercantum pada lampiran surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara nomor 031 garis miring DIR garis miring 76 tanggal 1 Juni 1976 mengenai pembakuan lambang perusahaan umum listrik negara. Bidang persegi panjang vertikal menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya. Melambangkan bahwa PT PLN Persero merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini. Petir atau kilat melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan selain itu, petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para instan PT PLN Persero dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warna yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Tiga gelombang memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkit, penyaluran, dan di seribu-siri yang seiring sejalan dengan kerja keras para instan PT PLN Persero guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberikan warna biru untuk menampilkan kesan konstan sesuatu yang tetap seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu, biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya. Visi dan misi perusahaan Visi menjadikan perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Misi yang pertama menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lainnya yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan anggota perusahaan dan pemegang saham. Yang kedua menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga mengupayakan agar tenaga listrik menjadikan pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat menjalankan kegiatan usaha yang berpawasan lingkungan. Moto listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Sejarah singkat tentang ULP Tanjung Batu. Ini merupakan peta pulau kundur di mana tempat saya magang industri yang berada di berdekatan dengan Kabupaten Karimun dan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Karimun lainnya. PT PLN Persidara Unit Layanan Pelanggan ULP Tanjung Batu mulai beroperasi pada tahun 1989 dengan status sub-ranting Tanjung Batu dalam kondisi menyala tetapi berdasarkan seberapa banyak jumlah pelanggan yang membayar. Nah, pada tahun itu listrik belum berjalan atau hidup selama 24 jam karena pelanggan belum mencukupi untuk PLN menghidupkan listrik selama 24 jam. Selanjutnya, pada tahun 1994 ULP Tanjung Batu ini mulai melakukan operasi selama 14 jam yaitu mulai dari pukul 17.00 sampai dengan pukul 07.00 WIB. Kemudian, pada tahun 1995 ULP Tanjung Batu mulai melakukan operasi selama 24 jam sampai dengan saat ini. ULP Tanjung Batu ini termasuk adalah wilayah PT PLN Persero Riau dan Kepulauan Riau yang disebut dengan UIW RKR Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang dimana wilayah ini memiliki 4 kantor area yang terdiri dari area Pukan Baru Dumai Tanjung Pinang dan area Rengat ULP Tanjung Batu ini masuk ke dalam area UP3 Tanjung Pinang ULP Tanjung Batu ini memiliki bagian yang disebut dengan sup ULP yang terdiri dari Pulau Moro Durai Alay Penarah Sugi Rawajaya Pulau Jang Tanjung Pelandu Keban Moro Kecil dan Kerici ULP Tanjung Batu ini mengalami beberapa kali perubahan nama yaitu yang pertama sup ranting Tanjung Batu pada tahun 1997 sampai tahun 2000 selanjutnya ranting Tanjung Batu yaitu pada tahun 2000 sampai 2012 kemudian berganti lagi rayon Tanjung Batu pada tahun 2012 sampai 2018 dan kemudian yang terakhir berganti ULP Tanjung Batu dari tahun 2018 sampai dengan sekarang ini struktur organisasi unit kerja PT PLN ULP Tanjung Batu pada tahun 2022 yaitu manajer Bapak Aferus Al-Umari SPF Admitrasi Bapak Muhammad Riki Rizki Staff Jeki Pranata Supervisor Teknik Bapak Ariswanta Sembiring Staff Supervisor Nuri Nadif Valah Supervisor Transaksi Energi Bapak Juan Tommy R. Munte Supervisor Pembangkit Raja Raja Dedy Junior Putra dan memiliki Junior Operasi Pembangkit yaitu Riki Roselpi Bapak Firman Sugianto dan Listianto Wahyu Pejabat Pelaksana K3 Bapak Peranda Nata Sendiring Sub ULP Moro Bapak Jufrianto Sub ULP Alai Safrul Jamil Maizad Purayan Jabatan Pegawai Struktural Itu Tugas-tugas Pejabat Pegawai Yang Berada Di PT PLN ULP Tanjung Batu Yaitu Yang pertama Manager Tugas Pokok Manager Adalah Mengkoordinasi Program Kerja Dan Anggaran Sebagai Pedoman Kerja Untuk Mencapai Kinerja Unit Yang kedua Mengkoordinasi Pelaksanaan Pedoman Keselamatan Ketenaga Listrikan K2 Dan K3 Untuk Keselamatan Dan Keamanan Dalam Bekerja Mengoptimalkan Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Untuk Mempertahanan Keandalan Pasokan Energi Tenaga Listrik Yang Keempat Mengkoordinasi Proses Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Yang Kelima Melakukan Evaluasi Realisasi Kinerja URP Yang Kenam Melakukan Evaluasi Teknis Kegiatan Sistem Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Yang Ketujuh Melakukan Pengendalian Komunikasi Dalam Hubungan Kerja Internal Dan Eksternal Dengan Skolder Perusahaan Yang Kedelapan Mengkoordinasi Dan Mengendalikan Pelaksanaan Tata Usaha Langganan Supervisor Pelayanan Pelangganan Dan Administrasi Tugas Pokok Yang Itu Melaksanakan Fungsi Tata Usaha Pelangganan Mengatur Administrasi Perkantoran Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Fasilitas Kerja Mengelola Keuangan Mengelola Fungsi Kehumasan Supervisor Teknik Memiliki Tugas Pokok Yaitu Meningkatkan Keandalan Sistem Operasi Jaringan Distribusi Memelihara Jaringan Distribusi Mengendalikan Pelayanan Gangguan Dan Mengkoordinir Petugas Pelayanan Teknik Memantau Dan Mengevaluasi Susut Distribusi Dan Upaya Penelurannya Memastikan Penyusunan RAB Dan SPK Pekerjaan Distribusi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Yang Keempat Supervisor Transaksi Energi Tugas Pokoknya Yang Pertama Melakukan Koordinasi Pelaksana Manajemen Billing Pengendalian APP Dan Penyaluran Energi Dengan Bagian Terkait Yang Ketiga Melakukan Koordinasi Dan Membuat Kinerja Vendor Pelaksana Manajemen Billing Memantau Hasil Baca Meter Pelanggan Dengan Pengukuran Tidak Langsung Termasuk AMR Mengevaluasi Data Penyelunan Energi Untuk State Lemen Mengevaluasi Gagal Baca Meter AMR Dan Tindak Lanjutnya Melakukan Koordinasi Hasil Proses Billing Dengan ULP Menyiapkan Usulan Kebutuhan Materi APP Mengendalikan PK PB Atau PD Dan Pembongkaran Dengan Pengukuran Tidak Langsung Melakukan Sampling Penerang KW Baru Hasil Meteorologi Dan Tetra Ulang Yang Dilakukan Pihak Ketiga Memastikan Penerangan Memastikan Kebenaran Hasil Pemeriksaan Setting Meter Elektronika CT PT Relay Dan Pengawatan APP Melaksanakan Pengendalian Penyegilan APP Supervisor Pembangkit Tugasnya Adalah Menyusun Jadwal Pemeliharaan Secara Rutin Dan Periodik Mengkoordinisir Kegiatan Pemeliharaan Sesuai Dengan Rencana Kerja Seksi Pemeliharaan Membimbing Dan Mengarahkan Staff Seksi Pemeliharaan Unit Pembangkit Agar Dapat Melaksanakan Kegiatan Dengan Baik Memeriksa Hasil Kerja Bawahan Untuk Kesempurnaan Kegiatan Pemeliharaan Mengawasi Memastikan Pelaksanaan Uji Coba Kemampuan Instalasi Pembangkit Setelah Diadakan Perbaikan Atau Overhaul Sesuai Dengan SOP Atau SMP Yang Ditetapkan Mengusulkan Kebutuhan Materi Suku Cadang Dan Alat Kerja Untuk Pemeliharaan Instalasi Pembangkit Menyajikan Data Riwayat Pemeliharaan Instansi Pembangkit Untuk Bahan Perencanaan Pemeliharaan Berikutnya Menguasi Perbaikan Yang Diperlukan Apabila Terjadi Gangguan Atau Kerusakan Agar Unit Pembangkit Beroperasi Semestinya Mengawasi Menyimpan Dokumen Pemeliharaan Gambar Dan Peralatan Kerja Sebagai Bahan Sajian Bila Diperlukan Menganalisi Pejabat Menganalisa Penyebab Kerusahaan Peralatan Unit Pembangkit Dan Melaporkan Pada Atasannya Mengevaluasi Hasil Kegiatan Pemeliharaan Unit Pembangkit Melakukan Pembinaan Terhadap Bawahan Yang menjadi Tanggung jawab Dan Kewenangannya Melakukan Peraturan SMM SML SMK3 Dan K2LH Pejabat Pelaksana K3 Tugas pokoknya Adalah Mengelola Dan Mengawasi Pelaksana Admitrasi K3 Dan Keamanan Pembinaan Tentang K3 Dan Keamanan Lingkungan Karyawan Dan Mitra Kerja Sesuai Dengan Target Yang telah Ditetapkan Merumuskan Sistem Atau Pola Tentang K3 Sesuai Ketentuan Menyusun SOP Tentang K3 Secara Periodik Untuk Ketaatan Pelaksanaan Untuk Pelaksanaan Tugas Pokok Tersebut Supervisor K3 Dan Keamanan Dibantu oleh Staff Yang terdiri Dari Jabatan Fungsional Kegiatan Yang Kegiatan Selama Magang Di ULP Tanjung Batu Yang pertama Briefing Pagi Dan Berdoa Sebelum Melakukan Kegiatan Nah Jadi Di ULP Tanjung Batu Di PT PLN ULP Tanjung Batu Setiap Paginya Setiap Pagi Setiap Minggu Dipada Hari Senin Itu Melakukan Kegiatan Briefing Yang Dilakukan Di Kantor PT PLN ULP Tanjung Batu Nah Untuk Setiap Harinya Di Tim Pelayanan Teknik Itu Juga Melakukan Briefing Untuk Pegawai Untuk Supervisor Teknik Melakukan Pemberian Kerja Atau WO Kepada Pelayanan Teknik Untuk Kerja pada Hari yang Akan Dilaksanakan Yang kedua Adalah Gelar Ataupun Pengecekan Peralatan Kerja Nah Gelar Peralatan Kerja Ini Dilakukan Pada Satu Bulan Sekali Biasanya Dilakukan Pada Awal Bulan Nah Tujuan Dari Gelar Dan Pengecekan Peralatan Ini Adalah Untuk Mengecek Alat-alat Yang Digunakan Untuk Pemeliharaan Jaringan Itu Masih Dalam Keadaan Bagus Ataupun Tidak Nah Jika Dalam Pengecekan Itu Nanti Terdapat Kerusakan Pada Alat Yang Akan Digunakan Maka Nanti Akan Diganti Dengan Alat Yang Baru Karena Kalau Misalnya Ada Alat-alat Yang Dipaksakan Untuk Dipakai Bekerja Takutnya Nanti Pekerjaan Tidak Maksimal Dan Takutnya Terjadi Kecelakaan Saat Ingin Melakukan Pekerjaan Yang Ketiga Pelatihan Penggunaan APAR Ketika Terjadi Kebakaran Pelatihan Ini Dilakukan Oleh Pejabat Ketiga Untuk Mensosialisasikan Kegunaan APAR Bagaimana Cara Menggunakan Dan Bagaimana Sikap Kita Ketika Terjadi Kebakaran Di Dalam Ruangan Ini Adalah Sosialisasi Bentuk Ketika Terjadi Kebakaran Contoh Nah Ini Kita Menggunakan APAR Praktek Penggunaan APAR Yang Keempat Infeksi Gardu Distribusi Foto Briefing Di Lokasi Pekerjaan Sebelum Kita Melakukan Pekerjaan Infeksi Ataupun Pekerjaan Pekerjaan Lainnya Itu Kita Mengadakan Foto Briefing Di Lokasi Kerja Untuk Mengecek Peralatan Peralatan Yang Akan Digunakan Untuk Pekerjaan Hari Ini Dan Kita Membahas Tentang Bagaimana Kita Memulai Pekerjaan Dan Berdoa Bersama Ini Adalah Foto Foto PHB TR Dan Trafo Distribusi Yang Akan Dianfeksi Disini Ada FCO Atau CO Ada Listing Arrester Ada Wiring Gardu Atau Pengawatan Ada Tiang Ada Pipa Jurusan Di Dalam PHB Terdapat Saklar Utama Yang Berfungsi Untuk Mematikan Arus Ataupun Mematikan Tegangan Ketika Kita Ingin Melakukan Investasi Infeksi Ataupun Pengecekan Itu Ada Rel Tembaga Atau Rel Jurusan Ada NH Jurusan Yang Dipakai Sesuai Dengan Kebutuhan Pelanggan Ada Kabel Naik Atau Kabel Jurusan Dan Ada Kabel Turunan Peralatan 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 Yang digunakan Ketika Saat Melakukan Infeksi Gardu Yaitu Kita Menggunakan Tang Amper Yang Berfungsi Untuk Mengukur Tegangan Tegangan Trapu Yang Kedua Kita Menggunakan Air Tester Atau Mengukur Nilai Pentanahan Dan Juga Kita Menggunakan Safety Sarung Tangan Ini Adalah Pengukuran Beban Trapu Yaitu Saya Sendiri Melakukan Pengukuran Beban Trapu Yang Didampingi Oleh Pelaksana Infeksi Gardu Pada PT PLN ULP Tanjung Batu Ini Ini Adalah Nilai Ataupun Pengukuran Pertanahan Trapu Yaitu Ada Pentanahan Bodi Ada Pentanahan Arester Dan Ada Pentanahan Netral Selanjutnya Yang Kelima Yaitu Infeksi JTM Ini Adalah Foto Di Lokasi Bekerja Ataupun Foto Sedang Kerja Infeksi JTM Ini Adalah Infeksi Jaluran SUTM Apakah Untuk Mengetahui Apakah Jaringan Pada SUTM Mengalami Kerusakan Ataupun Ada pohon-pohon Yang sudah Mendekati Sudah Mendekati Jaringan Agar Nanti Bisa Dikerjakan Sebelum Sebelum Pohon Itu Mendekati Atau Sampai Kena Pada Jaringan Terus Yang Kenam Perbaikan Konstruksi Tiang Miring Dan Tiang Yang Berlubang Ataupun Kropos Yaitu Kita Melakukan Pengelasan Terhadap Konstruksi-konstruksi Tiang Yang sudah Mengalami Kropos Terus Kita Memperbaiki Tiang Miring Karena Tanah Yang berada Di Tiang Tersebut Tidak Tidak Keras Lembek Jadi Perlu Diperbaiki Tiangnya Terus Yang ketujuh Yaitu Kita Melakukan Pemangkasan Pohon Nah Jadi Setelah Tadi Kita Melakukan Infeksi Sub-TM Ataupun Jaringan TM Jaringan Tegangan Menengah Setelah Kita Mendapatkan Pohon Ataupun Konstruksi-konstruksi Yang Sudah Mulai Rusak Lalu Kita Lakukan Pekerjaan Perbaikan Dan Juga Pemangkasan Pohon Yang Sudah Mendekati Jaringan Sub-TM Mungkin Itu saja Kegiatan-kegiatan Yang saya Lakukan Di Magang PT. ULP Tanjung Batu Kesimpulan Yang dapat Diambil Adalah Setelah Melakukan Kegiatan Kerja Magang Selama Kurang Lebih 5 Sampai 6 Bulan Di PT. PLN ULP Tanjung Batu Di bagian Divisi Teknik Penulis Saya Sendiri Dapat Menarik Kesimpulan Sebagai Berikut Pemeliharaan Jaringan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Pelanggan Guna Mengurangi Pemadaman Yang terjadi Baik Dari Gangguan Internal Maupun Eksternal Yang Kedua Melakukan Infeksi Wajib Sering Dilakukan Guna Mengetahui Komponen Atau Bahkan Konstruksi Yang Mengalami Kerusakan Agar Mengantisipasi Terjadinya Kerugian Yang Ketiga Pemasangan GSW Pada Konstruksi Yang Berada Di Daerah Sering Terjadi Gangguan Petir Sangat Penting Untuk Menghindari Pemadaman Yang Terjadi Yang Keempat Keamanan Dan Komunikasi Dalam Pekerjaan Sangat Penting Untuk Mengurangi Kecelakaan Yang Tidak Diinginkan Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Terlebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Dengan Babilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai